Yang kita sampaikan tentang Palestine pasti merdeka dan pengumuman berdirinya kembali ke pemerintahan Islam berdunia yaitu khilafah Islamnya di akhir zaman di Bintul Maktis lalu setelah itu terjadi huru-huru haramussalam buka bumi hadisnya Soheh, tolong buka hadisnya Rasulullah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau di atas tempuhku, lantas dia berkata di atas kepala atau di atas tempuhku dan Nabi berkata kepada Ibn Khawalah Apa kata Nabi? Wahai Ibn Khawalah Jika kau melihat kekhalifahan telah turun di bumi Al-Maktis atau Bintul Maktis, Palestina maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan kegunda mulanaan dan peristiwa-peristiwa besar Perang dunia ketiga, lancurnya Amerika, Eropa dan hilangnya, terjadinya krisis ekonomi global Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu, hamba-hamba Allah yang saya cintai Saya dari kecil, saya punya cinta-cinta besar untuk bisa tinggal di Palestina dari kecil Belum lagi saya terang SD sudah punya harapan untuk bisa menjadi penduduk Palestina seperti Ustaz Muhammad Hussein Gaza Tapi Allah tak kasih saya rezeki seperti beliau Cinta ini selalu tumbuh sampai saya tamat dari pondok santren Tawali Padang Panjang dan saya nyambung ke Mesir Di Mesir segala gaya saya coba cari jalan untuk bisa di Palestina Saya lagi tandas dan tandas sampai saya ke Libya juga masih terjual dan belum Allah kasih rezeki Tapi rindu dan cinta saya tetap mendobong Ibu, Ibu Mungkin Bapak Ibu bertanya Kenapa Ibu ya? Saya jawab Kata Rasulullah SAW Orang yang terbaik dari hamba Allah akan menjadi penduduk negeri Syam, Palestina Tentu wajar toh kalau saya berharap bisa menjadi penduduk bumi Palestina ketika semua upaya selalu saja kantas Tapi saya tidak pernah putus asa Pak Doa tetap dan berjuang tetap untuk Palestina Akhirnya sikat cerita kejadian 7 Oktober 2023 meletus peperangan terhebat dan saya yakin inilah peperangan paling menentukan di akhir zaman Saya yakin tidak lama lagi Palestina akan menangkan Dan saya sudah punya ilmunya Siapa yang ikut berjuang bersama Palestina di akhir zaman Maka di mata Allah dia sebagai berjuang Di mata Allah dia sebagai seorang mujahid itu sendiri Akhirnya saya berkata mungkin inilah tugas saya Saya harus mendatangi setiap provinsi Kota, Kabupaten, Sampai, Kecamatan, Sampai, Kepulauan untuk mengingatkan umat membangunkan umat dan menghubungkan umat tentang Palestina Sebab Palestina adalah standar iman di akhir zaman Oleh karena itu dengan sikatnya Bapak Ibu saya selalu dipakai oleh NGO-NGO dalam dan luar negeri untuk mendakwakan Palestina Mereka mengumpulkan bantuan umat ke Palestina lalu mereka menyalurkannya Di hati saya yang terkecil saya berkata saya ingin apa yang dikumpulkan dari umat bukan hanya untuk penyambung makan dan minum saja tapi juga bisa dipakai oleh rakyat Palestina untuk mengusir penjajah bisa dipakai oleh rakyat Palestina untuk perlawanan maka singkatnya di bulan November akhirnya kami dengan Musyaora Akbar mendirikan Usma Care for Palestine kepedulian kantong kepedulian untuk Palestina dan kami pun berjumpa dengan izin Allah SWT dengan tokoh-tokoh Palestine yang dari Gaza dan kami dengan izin Allah berhasil menyalurkan satu, dua, tiga, empat diawali dengan angka 300 juta lebih lalu 500 juta 500 juta lalu mulai 1 miliar lebih dan insya Allah terus kita salurkan mungkin sebentar biar Bapak Ibu melihat dulu beberapa menit habis itu kita lanjutkan kajian kita lalu kita semua bergerak bersama-sama untuk ikut berjuang buat Palestina silahkan di lintar ini penyerah terimaan gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan gelombang 4 ya yang terakhir kemarin di akhir April saya di Istambun pertemuan internasional yang tak masalah Palestina dihadiri oleh tokoh-tokoh inti Gaza jadi saat itu kita menyalahkan lebih 1 miliar Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati cukup dulu sebentar Allah yang kami cintai kami hadir sebagai jembatan daripada iman Bapak Ibu untuk rakyat dan perjuangan Palestina khusus makir for Palestine Alhamdulillah sejauh ini rasanya beban dilubuh hati saya pada waktu agak sedikit tersalurkan sebelumnya saya cakap fisik langsung ingin ke sana dan sejak muda tapi Allah sebetulnya belum izinkan dan belum diizinkan Sekarang jalan yang dilakukan di sini Singkat cerita oleh Bapak-Ibu Saya katakan tadi Dengan kita Ikut berjuang bersama Palestina Atau tanpa kita mau ikut Untuk Palestina Allah pasti akan tetap menangkan Palestina dan waktunya Sangat dekat Waktunya sangat dekat Allah berjanji dalam surah Al-Islam dari ayat 4 Sampai ayat yang ke-7 Dua kali janji Allah Janji yang pertama sudah terjadi Janji yang kedua Demi Allah Ulama-ulama besar dunia meyakini 7 Oktober sampai hari ini Janji Allah nomor 2 sedang berjalan Maka intik daripada janji ini adalah Tahriru arda palestin Wa masjid al-absa al-muqaddas Terbebasnya bumi terjajah Palestina dan merdekanya Kembali masjid al-absa Hadirin yang kami muliakan Tadi kami ingin menayangkan kepada Bapak Ibu Tentang hadis Dimana Yang kita sampaikan Tentang Palestina pasti merdeka Dan pengumuman berdirinya Kembali ke pemerintahan Islam berdunia Yaitu khilafah Islamnya Di akhir zaman di mitul maqdis Lalu setelah itu terjadi Huru haram-haram buka bumi Hadisnya soheh Tolong buka hadisnya Ini ya Kita perhatikan apa ya Cek Halo Ini hadisnya Pernyataan ini diungkap pada Rasulullah kepada Ibnu Hawalah Lihat Rasulullah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku Atau di atas tentuku Lantas dia berkata Di atas kepala Atau di atas tentuku Dan Nabi berkata kepada Ibnu Hawalah Apa kata Nabi? Wahai Ibnu Hawalah Jika kau melihat Kekhalifahan telah turun di bumi al-maqdis Atau di bumi al-maqdis Palestina Maka itu pertanda Telah dekatnya berbagai goncangan Kegunda mulanaan Dan peristiwa-peristiwa besar Perangun yang ketiga Lancurnya Amerika, Eropa Dan hilangnya Is Radel Terjadinya Krisis ekonomi global Ada delapan tadi ya Apabila Betul-maqdis Sudah mengumumkan disana begini Khilafah Islam ya Maka itu Berarti telah dekatnya Berbagai goncangan Kegunda mulanaan Dan peristiwa-peristiwa besar Bagi umat manusia Kiamat lebih dekat kepada mereka Daripada dekatnya telapak tanganku Kepala muli ini Udah dekat betul? Kenapa? Setelah Palestina merdeka Kita meninggalkan fase keempat Tak lama kemudian ya Fase keempat bertinggal Lalu kita masuk fase keempat Di fase kelima ini Kita semua Allah wafatkan Serentak Huznul Dalam peristiwa tanah besar Kiamat nomor 7 Angin lembut Yang bertiup dari negeri Yaman Anginnya setuju Berbawangi Kesturi Kita serentak meninggal dunia Setelah itu Kata Resulah 40 tahun kemudian Baru Kiamat Besar Ganturan Alam Semesta Jadi kita semua Tidak akan pernah Menyaksikan Adanya Kiamat Besar itu Alhamdul Permesalahan sekarang Tahu gak Bapak Ibu Tidak ada di bumi ini Yang mampu Mengalahkan Amalan Jihad Tidak ada Berkali-kali Nabi ditanya oleh Persahabat Ya Rasulah Ada gak amalan Yang bisa menandingi Amalan Jihad Tidak ada Ditanya lagi Ada ya Rasulah Tidak ada Ditanya lagi Ada gak ya Rasulah Biar kami coba Tidak ada Baik kata Resul Karena kamu pengen Tahu juga Saya kasih tau Sejak Mujahid Pergi meninggalkan rumahnya Pergi berjahat Menangkat senjata Memusir orang-orang kafir Berjadah-berjadah Diadah Sejak itu Kamu yang berumah Solat Gak boleh berhenti Baca Quran Gak boleh berhenti Puasa Gak boleh berhenti Zikir Gak boleh berhenti Sampai Semu Jahid Selesai berjahatnya Pulang ke rumah Kamu baru-baru berhenti Sambut gak Kata Resulah Enggak ya Rasulullah Maka saya katakan Tidak ada yang bisa Menandingi Amalan Jihad Sekarang Dunia bersaksi Bapak Ibu Jihad paling agung Di bumi ini Saat ini adalah Di bales Tidak Jihad melawan Manusia yang paling Jihad Manusia yang paling Dilangkan Diputuk dan Dimurkai oleh Allah dalam Al-Quran Maka jika Nasyad dan Nasyad Orang yang paling Diadab Kata Allah Orang yang paling Pangsat Paling pengis Paling jahat Adalah Yahudi Peran ini Telah dinebuatkan Nabi Dalam hati-hati Sangat banyak Puncanya nanti InsyaAllah Yahudi Seluruhnya Akan lenyap Dan kalah Kita akan menang InsyaAllah Masalahnya Wahai Bapak Ibu Buka Surat At-Tawbah Buka Surat At-Tawbah Ayat 14 Ayat 15 Perhatikan kepada Al-Quran Di layar Yang bagi Disambilkan layar Atau di HP Masih-masih Kalau ada aplikasi Qurannya Ini Surat At-Tawbah Allah berjanggih Disini Ini masih ayat Ke 14 Kamu perani mereka Masti Allah akan Mengasap mereka Melalui kamu Allah akan Hinakan mereka Dan Allah akan Tolong kamu Dalam mengalahkan mereka Dan Allah akan Sembuhkan semua Rasa sakit Yang ada di dalam Dada kamu Ini yang dilakukan Oleh Hamas Dengan peperangan ini Kemenangan telah Hari ini Dinikmati oleh Para kejuang Palestina Betul Bapak Ibu? Lanjut Ayat ke-15 Ayat ke-15 Nah kita sekarang Serang berebutkan Yang nomor 7 ini Bapak Ibu Kamu Yang ikut Dalam peperanganan itu Semua dosa Yang pernah kamu buat Allah akan putihkan Seputih-putihnya Siapapun yang ikut Dalam peperanganan Melawan orang kafir Yang dihadap ini Ikut dia dalam perang itu Berapapun banyak dosa Yang Allah putihkan Seputih-putihnya Allah terima dia Di surat Ali Imran Ayat 134-135 Allah jamin dia Masuk surga Jannadun Naim Wahai Bapak Ibu Yang kami muliakan Saya bertanya pada Bapak Ibu Bapak Ibu Insya Allah Ingin masuk surga Sama kita berarti ya Bapak ingin masuk neraka Naudzubillah Berarti Bapak Ibu Normal Nggak terpegang Kira-kira Yang ada artis dunia Di neraka semua Naudzubillah Pengennya masuk surga Betul Kalau begitu Amalan Bapak Ibu Sudah banyak Atau belum Bapak Ibu Sangat jujur ya Dosa Bapak Ibu Banyak atau sedikit Banyak atau sedikit Ingin masuk surga Mau Kalau begitu Jalannya gimana Allah Bukankan jalan Pergilah kamu Ikutlah kamu Dalam Berjihad di jalan Allah SWT Bukankan jalan Buah Ya nggak bisa Kami nggak bisa Ke Palestina Lagipula Para pejuan Hamas sudah mengumumkan di media mereka Tolong Rai Indonesia Kami tahu kalian sangat Mencintai kami Dan kami mencintai kalian Kami bersaksi untuk kalian Nanti pada hari Tapi tolong kalian jangan datang ke Palestina Untuk ikut bertempur disini Tetaplah kalian di kampung halaman kalian Tetaplah kalian di tanah air kalian Kalian jalani hidup kalian secara normal Tapi doakan kami dalam setiap doa kalian Gunakan media kalian Beritakan berita yang benar tentang perjuangan ini Lalu jangan pernah kalian belanjakan uang kalian Untuk produk-produk Israel Saya lihat tadi pas memasuk ini Masjid orang beriman tertulis disitu Jangan pernah membeli produk Israel Dan negara-negara yang mendukung Israel Saya katakan Allah Saya tak salah masuk masjid Dan kata beliau dan mereka lagi Bila kalian punya tabungan Bila kalian punya pekerjaan Kami yang sudah tidak bisa tabung disini Kami yang sudah tidak punya pekerjaan Kita bisa memproduksi harga disini Kami akan tetap lawan mereka Tapi yang dari kalian kirimkan sebagian untuk kami Kami akan gunakan untuk menyambung hidup Dan ya Allah Selagi kami masih hidup Mereka akan terlih lawan Selama kami masih ada Mereka akan diusir Selama kami masih bergerak Kami akan memperiksa Mereka akan terus masjid Dan semua pahala kami Kami akan mendapatkannya Allahu Akbar Begitu Pak Teringatlah saya dengan hadis Nabi Dan ini yang menghibur saya Pak Man jahazah Ghozian Kata Rasulullah Faqad ghozah Man siapa saja Jahazah Yang memodali Yang membekali Yang membantu mempersiapkan Ghozian Orang yang sedang berpahan di jalan Allah Faqad Maka sungguh Ghozah Dia di mata Allah Sudah ikut dalam peperanan kita Walaupun kita di tanah ayat kita Wahai hamba huma Allah Mereka Sekarang Sudah mendekati Kepada kemenangan besar Karena Allah Telah nyata Mengagunkan Doa umat seluruh dunia Dan Allah Riba dengan perjuangan mereka Sebentar lagi Mereka masih menang Saatnya kita Ikut bergabung Dalam keberuntungan besar itu Mereka masih membutuhkan Kita saling Gabung kita Bapak Ibu Caranya gimana Baya Bagaimana cara kami bisa gabung Dengan mereka Bukannya kami dilarang Sudah tadi dikasih tahu Caranya Kita kirimkan belanja Yang ada dalam tahunan kita Kepada mereka Ya Allah Terimalah ini Bapak Ibu Bapak Ibu Rajin bersedekah Betul kan Bantu masjid Pembangunan masjid Itu sedekah Bantu anak yang imti Itu sedekah Beli masjid Lalu diwakafkan kemana-mana Itu sedekah Beli Al-Quran ya Lalu diwakafkan kemana-mana Itu sedekah Kasih belanja Ada anak yatim Anak fakir Memiskin Bahkan orang tua Yang orang tidak mampu Itu sedekah Bapak Ibu Rajin sedekah Dan sudah bantu Palestina Tapi maaf Baru untuk kemanusiaan Dan itu sedekah Insya Allah Terima semuanya Amin Tapi kapan pernah Dalam sejarah Kalau sudah ada Alhamdulillah ya Kalau belum kami ingatkan Sekarang Kapan pernah dalam sejarah Harta yang kita keluarkan Kita peruntukkan Untuk Infaq Infaq Sabirillah Kapan ini Infaq Sabirillah Untuk menolong Menegakkan agama Allah Untuk menolong Orang yang sedang Menghalau musuh-musuh Allah Kita tolong mereka Dengan harta kita Maka nilainya Infaq Sabirillah Kalau sedekah Allah kembalikan 10 kali lipat Infaq Sabirillah Berapa kali lipat Allah kembalikan 700 kali lipat Begitu yang Allah sebutkan Dalam surah Al-Baqarah Siapa yang berinfaq Di jalan Allah Allah kembalikan 700 kali lipat Belum lagi Keampungan dosa Yang Allah putih Dan semua dosa kita Berapapun banyak dosa Bapak, Ibu dan saya Kita ikut Dalam berinfaq Di jalan Allah Maka kita terhitung Sebagai Mucahid pejuang Di jalan Allah Bukan hanya itu Dosa-dosa kita Dituci semuanya oleh Allah Dan kita dijamin Pasti masuk Kedalam surah Allah Di barat kapal nih Kapal ini sekarang Sedang lewat Dinakodai kapal itu Oleh Palestina Yang sedang berjuang Kapal itu Lagi berhenti Singgah Di tempat kita Dan tangganya Sedang terbentang turun Ayo numpang Naiklah kita Karena pulau kemenang Sudah nampak Wai-bapak, Ibu Kalau kita naik Kapan tetap sampai ke sana Dan ada kita di dalamnya Betapa beruntungnya kita Kita terhitung sebagai Orang yang ikut Memperjuangkan Kalau kita tak naik Kapal akan tetap sampai Dan di pulau kemenangan Mereka tetap akan menang Ruginya adalah Kita tidak ada di dalamnya Jadi kalau begitu Ayo naiki kapal ini Naiki kapal ini Walaupun kita bayar kacis Bayar tiket Nggak apa-apa Uang udah dikit kok Lalu saya akan terhitung Sebagai orang yang Mendapatkan pahlawan Pahlawan Kita segera diselenggarakan Yang ini kenapa Apa kata persahabatnya Rasulullah Kami mohon maaf Menurut kami Dia tidak layak Kita selenggarakan Kenapa Kata Rasulullah Ya Rasul Orang ini Sejak dia bersyahadat Masih Islam Sampai dia mati Kami belum ada Melihat orang ini Melakukan ketahatan Dan amat salih apapun Yang ada adalah Semua Maksudnya kerjakan Durah pada orang tua Jahat pada tetangga Mencuri Merampok Berzina Bahkan sampai ketika Membunuh Ya Rasulullah Sampai dia mati Kami belum ada Melihat dia melakukan Kebaikan Maka menurut kita Dia tak layak Mendapatkan Penyelenggaran kita Ya Rasulullah Nabi terdiam Lalu Nabi bertanya Saudara-saudara Adakah di antara kalian Yang pernah melihat Sampai Kali saja Orang ini Melakukan Amal kesoleh Tentu Kalau ada Tolong angkat kanan Beri Sampaikan Apa Amal solehnya Dimana Dan apa Tiba-tiba Yang katanya Silahkan Dia berkata Ya Rasulullah Suatu hari Kami Ketika Keputusan Berperang Melawan Negeri Di Anu Ya Rasulullah Orang itu Tiba-tiba Ada bersama saya Sebagai Orang yang ikut Ribat Ribat itu adalah Merondah Di malam hari Di waktu Sedang Perang Jadi ada Amalannya ribat Mengawasi Geragri Musuh Sampai Pagi Ya Rasulullah Dia mendampingi saya Dan setelah Dia menghilang Hanya itu Ya Rasulullah Yang saya pernah Saksikan Berarti Orangnya pernah Ikut Di menanji Di menanji Mendelarkan itu Berubah Langsung Mimik Buka Rasulullah Kedua Bola mata Rasulullah Membelalah Dan langsung Dia sing-singkan Dengan dajunya Kemudian Rasulullah Langsungnya Akan menyentuh Jenazahnya Untuk dimandikan Melihat tangan Yang suci Dan mulia Akan memandikan Orang penuh dosa ini Seluruh sahabat Seletak bergerak Ikut Menyenggarakan Dimulai dari Memandikan Dimandikan Setelah itu Dikapani Rasulullah Juga memimpin Pengapanan Setelah itu Disolatkan Rasulullah Yang mengimami Salat Allah Mulia betul Orang Kamu lihat Ketika diantarkan Ke kuburannya Sampai di lubang Kuburan Rasulullah Masuk ke dalam Ada satu sahabat Yang lain Runcak juga Masuk Rasulullah Yang menyambut Itu jenazah Rasulullah Yang menyambut Wahai Bapak Ibu Saat diletakkan Kelubang Yang lahatnya Apa kata Rasulullah Ini yang diamanikan Dalam hadis Bahai Bapak Ibu Asfabukan Seluruh sahabat-sahabatmu Mereka semua bersaksi Anakah min ahlin nam Engkau ini adalah Penduduk neraka Wa anak Sementara saya Asyad Saya bersaksi Anakah Bahwa sesungguhnya Engkau Min ahlil jenna Engkau adalah Penduduk surga Hanya satu kali Jadi penduduk jenazah Yaitu mengamalkan Amalan riba Kita sekarang Sedang terbuka Itu jenazah Dan kita bisa Berkabung dengan mereka Dengan cara Jihad maaf Yang ada pada kita Tak mungkin yang kita tahu Akan menjadi harta Abadi kita Kalau kita kirimkan kepada Allah Dan pintu Dan lubang Terbesar Dan terhebat Adalah infaksi Bismillah Untuk Palestina Yang senang berjuang Pemerdeka Ikutkan itulah Bapak Ibu Sub indo by broth3rmax Terima kasih.